halo assalamualaikum apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat ya teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe bukun channel aku ya dengan cara pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih oke teman-teman untuk video kali ini aku mau bikin cemilan sore-sore ini aku mau bikin kondok ala-ala aku oke untuk bahan-bahannya langsung aja ya teman-teman ini aku sudah menyediakan wadah kemudian aku tuang air hangat ini kurang lebih 100 ml ya kemudian tambahkan dengan setengah sendok teragi instan dan satu setengah sendok makan gula pasir nah ini diaduk-aduk sampai larut oke cukup seperti ini aja kemudian masukkan 7 sendok makan tepung terigu oke ini kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk nah ini diaduk-aduk sampai tercampur rata ya teman-teman sampai nggak ada yang bergerindil nah ini jadinya oke lanjut ini kemudian tutup dengan plastik web seperti ini atau apapun subbed bersih juga boleh diamkan kurang lebih 1 jam sampai adonannya itu mengembang ya oke ini sudah terlalu kurang lebih 1 jam dan adonannya sudah mengembang dan menggelembung seperti ini nah ini lanjut aku mau potong-potong sosisnya disini aku ada 5 buah sosis nah jadinya nah satu sosis aku potong jadi tiga ya dan disini aku sudah menyiapkan tepung panit dan juga tusuk sate oke langkah pertama aku mau tusuk sosisnya jadi seperti ini kemudian aku iris seperti ini bentuk spiral tujuannya agar lebih panjang nah ini teman-teman seperti ini aja lanjut jalurkan ke dalam adonan tepung nah ini biasanya itu kan licin ya teman-teman kita terus putar-putar aja sampai sosisnya itu tertutup nah seperti ini lanjut jalurkan ke dalam tepung panit dan di gulung-gulung oke lanjutkan proses ini sampai selesai ya teman-teman mohon maaf tadi ada suara anak aku ya karena aku jadinya bareng sama bayi jadi dimaklumi ya teman-teman oke setelah selesai kemudian ini langsung digoreng apinya jangan terlalu besar ya teman-teman nanti jadinya bisa cepat gosong oke ini sudah selesai digoreng semuanya teman-teman nah kondok ala-ala aku sudah jadi ini lumayan untuk menemani anak-anak aku bermain di sore hari ya untuk makannya bisa pakai mayonez seperti ini daripada kita beli ya teman-teman lebih baik kita bikin di rumah oke boleh ditambahkan dengan saus sambal nah seperti ini ya teman-teman jadinya oke kondok ala aku sudah jadi dan ini siap untuk dimakan oke teman-teman demikian video dari aku selamat mencoba sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati